Intro Selamat datang di channel Jendela Science, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas ikatan kimia, part yang ke-6, yaitu lanjutan contoh soal tentang ikatan ion dan kovalen. Simak terus video ini sampai akhir. Contoh soal yang pertama, tentukan jenis ikatan dan senyawa yang terbentuk jika kedua unsur ini berikatan. A, unsur A terletak pada golongan 3A periode 3, dan unsur B ini nomor atomnya 8. Jadi kita tulis dulu ya, unsur A ini terletak pada golongan 3A periode 3. Kalau kalian lihat di tabel periodik, ini adalah unsur AL, aluminium, sifatnya adalah logam. Logam dengan elektron valensi adalah 3, karena golongannya 3A. Sedangkan unsur B ini diketahui nomor atomnya 8, berarti 8, B, kita buat konfigurasi elektronnya, berarti 2, 6. Oke, berarti elektron valensinya 6 ya. Dia termasuk golongan 6A, berarti non-logam pasti. Non-logam. EV-nya 6. Nah, ikatan yang terjadi antara logam dan non-logam itu sudah pasti ikatan ion. Ngerti ya? Kalau kovalen itu kan terjadinya antara sesama non-logam. Jadi kita bisa langsung jawab jenis ikatannya adalah ikatan ion. Lalu senyawa apa yang terbentuk? Kita coba gambar proses pembentukannya ya. Jadi di sini unsur A itu punya 3 elektron valensi, berarti 1, 2, 3, seperti ini ya. Dan unsur B ini punya 6, berarti kita gambar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terus golongan 3A itu kan elektron valensinya 3, agar mencapai kestabilan dia melepas 3 elektron. Masih ingat ya, di ikatan ion ya. Sedangkan unsur golongan 6A yang elektron valensinya 6 itu menerima 2 elektron. Berarti di sini elektron valensi dari A ini diserahkan ke B. Nah, B di sini, ini ke sini, berarti. Nah, terus masih ada 1 elektron lagi tersisa, berarti kita harus tambahkan B-nya lagi. B, 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi elektron yang di sini dikasih ke sini. Masih kurang lagi, berarti A-nya harus digambar lagi. A, dikasih 3 ya. Seperti ini, elektronnya A kita kasih ke B, jadi yang di sini. Sudah 8 ya, yang tengah ya. Kurang lagi, berarti B-nya gambar lagi. B, jadi elektron yang ini diserahkan ke sini, yang ini diserahkan ke sini. Berarti sudah pas ya. Sudah pas, berarti menjadi apa ini? Berarti menjadi A3+, tapi ada 2. Berarti 2A3+, plus 3B-nya berarti 2- ya. B-nya kita gambar elektronnya, berarti seperti ini. Terus ketambahan 1 dan 2, gini ya, dari A. Jadi 3B, 2-. Oke. Menghasilkan apa? Masih ingat? Angka di depan, ya bukan muatan loh ya. Angka di depan ini, pindah ke kanan bawahnya. Berarti A ini ada 2, berarti A2. Terus B-nya ini ada 3, berarti A2, B3. Jadi rumus molekulnya A2, B3. Oke. Kalau pakai cara yang penjumlahan, kita juga bisa. Jadi di sini, kita tulis di sini aja ya. A melepas 3 elektron, berarti A3+, plus 3E-. Sedangkan B, B di situ golongan 6, elektron valensinya 6, berarti menerima 2 elektron. B plus 2E- menjadi B2-. Untuk mengeliminasi elektron, berarti ini kali 2, ini kali 3, gitu ya. Langsung aja ya. Kita jumlah, elektronnya kita coret. Di sini, A-nya berarti 2A. Plus B-nya dikali 3, berarti 3B. Menjadi 2A3+, plus 3B2-. Berarti jadinya sama ya, A2, B3. Oke. Jadi, jawaban yang A adalah jenis ikatannya ikatan ion. Senyawa yang terbentuk adalah A2, B3. Proses pembentukannya seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal B. Unsur X dengan nomor atom 15 dan unsur Y dengan nomor atom 17. Kita buat konfigurasi elektron masing-masing ya. Jadi di sini 15X, gitu ya. Berarti 2, 8, 5. Berarti elektron valensinya 5, ini ya. Nah, terus unsur Y itu nomor atomnya 17. Berarti 17Y. 2, 8, 7. Berarti elektron valensinya 7. Oke. Nah, karena X ini elektron valensinya 5, berarti X ini termasuk non-logam. Y elektron valensinya 7, berarti 7A ya kolongannya ya. Berarti non-logam juga. Jadi dua-duanya ini sama-sama non-logam. Artinya, jenis ikatan yang terbentuk antara X dan Y ini adalah ikatan kovalen. Karena sesama atom atau unsur non-logam. Oke. Terus senyawa yang terbentuk bagaimana? Kita coba buat struktur Lewis-nya. Di sini X kan EV-nya 5, berarti butuh 3. Y kan EV-nya 7, berarti butuh 1. Berarti yang butuhnya lebih banyak sebagai atom pusat. Dalam hal ini adalah X. Berarti X atom pusat. Lalu Y bagaimana? Y mengelilingi. Jumlahnya ada berapa? Kita coba logika. X kan butuh 3 akar oktet. Y kan butuh 1 akar oktet. Berarti logikanya Y-nya ada 3. Y di kiri, Y di atas, sama Y di kanan. Karena nanti setiap Y ini dapat 1 elektron dari X hingga oktet. Dan X mendapat 1 elektron dari Y yang kiri, 1 elektron dari Y yang atas, dan 1 elektron dari Y yang kanan. Sehingga oktet juga. Kita gambar ya. Berarti di sini Y-nya masih 1. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y yang atas juga, 1. Setengah X-nya, ini 1, 2, 3. Yang 2 dipakai sendiri. Jadi seperti ini. Y yang atas ini oktet. Y yang kanan ini oktet. Y yang kiri ini oktet. Dan X yang tengah ini oktet juga. Oke. Berarti struktur bangunnya gimana? Berarti struktur bangunnya X, Y, ke atas Y, ke kanan Y. Rumus molekulnya X, Y, 3. Oke. Nah, selanjutnya seperti ini. Di dalam membuat ikatan kovalen, ini kan kalau oktet semua. Tetapi kita harus cek apakah unsur X atau atom pusat ini memungkinkan untuk lebih dari oktet. Atau yang kita kenal sebagai deset, do deset, sama tetra deset. Kita harus lihat. X ini terletak di periode 3. Ya kan? Periode itu kan jumlah kulit. Artinya senyawa yang terbentuk antara X dan Y tidak hanya seperti ini. Kita juga harus menggambarkan kemungkinan senyawa kalau X ini deset atau do deset atau tetra deset. Seperti itu. Karena sekali lagi X ini terletak pada periode 3. Sehingga elektron valensinya pada kulit ketiga yang bisa menampung lebih dari 8 elektron. Oke. Kita coba yang deset ya. Kalau deset berarti X ini kan 5. Masih kurang 5 biar deset. Berarti Y-nya harus mengelilingi sejumlah 5. Kan logikanya seperti itu. Berarti misalkan ini X ya. Y-nya di sini 1. Ini ya. Lalu kita gambar elektron dari Y dulu. X-nya semuanya berikatan berarti ya. Kelima-limanya berikatan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berarti Y yang atas ini oktet. X yang tengah tidak oktet ya. Karena deset. Nah berarti struktur bangunnya gimana? Berarti struktur bangunnya ini saya gambarkan agak kiri ya. Berarti di sini X. Terus ke atas Y. Ke sini Y. Ke kanan atas Y. Ke kiri bawah Y. Ke kanan bawah Y. Atau rumus molekulnya X, Y, 5. Nah terus apakah mungkin do deset? Nggak mungkin. Karena kan ini 5. Kalau do deset, elektron dari X yang mana lagi kan sudah kepakai semua elektronnya dari X. Nggak bisa do deset. Apalagi tetra deset. Jadi kemungkinan yang terjadi antara unsur X dan unsur Y kalau berikatan secara kovalen adalah X, Y, 3 atau X, Y, 5. Dimana X, Y, 3 ini terjadi kalau atom pusat atau X-nya ini oktet. Dan X, Y, 5 ini terjadi kalau atom pusat atau X-nya ini deset. Oke. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.